Pemirsa kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi dan kali ini menimpa kontributor INSTV di Medan Adipala Paharahab. Adipal mendapatkan aksi kekerasan di rumahnya sendiri karena meliput pelaporan warga Badan Perjualan Rakyat Penunggu Indonesia yang merasa lahannya diserobot oleh mafia tanah berisial PS atau Sitorus. Ironisnya aksi ini diduga dilakukan oleh pereman berbaju polisi dan TNI. Menurut laporan Adipala Paharahab kepada pihak kepolisian, aksi pengeroyokan terjadi di rumahnya pada Kamis malam di depan anak istrinya sendiri. Korban yang sedang mengkahan malam dengan keluarga tiba-tiba ditetangi sekelompok orang yang langsung melakukan aksi pemukulan. Direktur pemberitaan MNC Media, Arya Sindulingga, mengecam keras kejadian ini dan meminta kepolisian segera mengusut tuntas siapa orang dibalik aksi kekerasan terhadap kontributor INSTV Adipala Paharahab. Kejadian ini tentu mencoreng kebebasan jurnalis dalam memberitakan sebuah persiwa. Apalagi persiwa kekerasan ini sudah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ada oknum aparat di sana, kan ini mencoreng wajah aparat juga, tapi kita serahkanlah ya ke pihak polisi untuk memprosesnya. Dan jangan menutup-nutupi kasus ini, karena ini kasus yang cukup memalukan bagi demokrasi ya, di mana di setiap negara, hampir semua negara berusaha untuk berjuang supaya salah satu pilar demokrasi atau perlindungan terhadap wartawan untuk mencari informasi dan untuk memberitakan itu semakin dijunjung tinggi dan semakin dijaga oleh negara, Indonesia malah kondisinya seperti ini. Ini cukup menjedihkan gitu, dan saya berharap pemerintahan Jokowi mau ya mengevaluasi kondisi ini, karena ini berkali-kali dalam pemerintahan ini gitu. Dan tindakannya dari negara belum ada yang kami lihat serius menangani.